Al-Fatihah 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 Kita berdoa, Ar-Rahim Irhamni, Wahai yang maha pengasih, yang maha penyayang, kasihhinilah aku, kasihanilah aku, sayangilah aku, dan yang semisal dengan itu. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikutnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah yamma ba'du, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, jami'an, kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Setelah kita bacakan tadi firman Allah SWT dalam surat Al-A'rab ayat ke-180, maka kita kembali melanjutkan pembahasan. Makna ataupun tafsiran daripada firman Allah SWT artinya adalah orang-orang yang melenceng dari penamaan Allah SWT artinya ditafsirkan itu orang-orang yang berbuat kesyirikan. wal'uzzah min al-azis Seperti penamaan Allah SWT itu dari kata-kata Al-ilah. Demikian pula Al-uzzah dari Al-azis. Artinya disana ada orang-orang yang menamakan berhala mereka dengan nama-nama Al-Lathah dan juga Al-Uzzah. Sesungguhnya Al-Lathah ini diambil dari Al-ilah ya. Dan juga Al-Uzzah ini diambil dari kata Al-Ajis. Ditafsirkan juga Al-A'mas mengatakan Yulhiduna fi asma'ihi berarti atau bermakna Yudakhiluna fiha ma'laysa minha Mereka memasukkan nama-nama Allah SWT yang mana nama tersebut bukanlah nama-nama Allah SWT Itu makna dari melenceng dari penamaan Allah SWT Intinya di dalam ayat ini Allah SWT telah mengabarkan tentang dirinya bahwasannya ia memiliki nama-nama yang telah mencapai puncak kebaikan dan kesempurnaan Demikian pula Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa bertawassul dengan nama-nama tersebut sebagaimana telah kita sebutkan tadi Demikian juga Allah SWT di dalam ayat ini memerintahkan agar kiranya manusia itu meninggalkan orang-orang yang melenceng dari menamakan Allah SWT karena kelak mereka itu semua akan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT kita akan bacakan beberapa faidah daripada firman Allah SWT yang dituliskan oleh saya Salih Al-Fawzan Hafizahullah yang pertama Ya ada penetapan nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya tentunya yang sesuai dengan keagungan Allah SWT ini merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasannya Allah SWT memiliki nama-nama dan sifat ya sesuai dengan keagungan Allah SWT yang wajib bagi kita mengimani meyakini sesuai dengan yang datang di dalam nas baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang berikutnya anna asma Allahi husna bahwasannya semua nama-nama Allah itu adalah baik Ar-Rahim Al-Ghafur Al-Qawi semua nama-nama tersebut ya baik dan sempurna ya dan pantas disematkan kepada Allah SWT tidaklah ada nama dari nama-nama Allah melainkan tidak ada keburukan padanya tidak ada ya cacat padanya kekurangan padanya tidak ada semuanya telah mencapai puncak kesempurnaan karena Allah SWT sendiri yang menetapkannya walillahil asma'ul husna ya kemudian yang berikutnya Al-amru bidua illahi watawassul ilahi bi asma'ih diperintahkan kita untuk berdoa dengan nama-nama tersebut ya dan berwasilah dengan menggunakan nama tersebut ya ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT salah satu ibadah yang paling mulia adalah berdoa meminta kepada Allah SWT karena dengan berdoa itu nampak keimanan seseorang karena dia yakin yang bisa mengabulkan permintaan hanyalah Allah SWT dan dia yakin akan kelemahan dirinya dan dia meyakini bahwasannya Allah adalah Maha Kuat Allah Maha Mendengar dan Allah Maha Mengabulkan karena kita diperintahkan untuk memperbanyak doa dan salah satu cara kita berdoa dengan kita bertawasul dengan mengucapkan nama-nama Allah SWT yang husna tadi kemudian yang berikutnya kita diperintahkan ataupun diharamkan bagi kita untuk menyelisihi atau menyelewengkan nama-nama Allah SWT seperti menafikan nama-nama tersebut ataupun menta'wilnya ataupun menyerupakannya dengan nama-nama makhluk atau sifat-sifat makhluk Allah SWT kemudian faedah yang berikutnya Al-Amru nama-nama tersebut Allah SWT kelak mereka semua akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan di muka bumi ini daripada penyelisian mereka di bab asma wa sifat intinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an kita harus meyakini bahwasannya Allah SWT memiliki nama-nama yang sempurna nama-nama yang baik dan jumlah nama-nama tersebut Allah yang lebih mengetahuinya sebagian Allah kabarkan kepada kita sesuai yang tertera di dalam Al-Quran dan hadith dan sebagian lagi itu berada di di ilmu Allah SWT tidak ada yang mengetahuinya intinya yang kita ketahui maka kita namakan Allah sesuai dengan yang kita ketahui tersebut insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikutnya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah yang mabadu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an kita akan melanjutkan pembahasan kita mu'alif disini membawakan judul baru bab la yuqalus salam ala Allah suatu pembahasan yang berkaitan tentang tidak diucapkan as-salam kepada Allah SWT as-salam yaitu keselamatan itu tidak diucapkan kepada Allah SWT dalam artian tidak didoakan Allah SWT untuk mendapatkan keselamatan disebutkan Fis-Sahihi an-Ibni Mas'ud radiyallahu'an ya di dalam kitab sahih dari Ibn Mas'ud semoga Allah SWT meriduinya Qal kunna iza kunna ma'a Rasulillah SAW di sholat kulna assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala pulan wa pulan dahulu kami ketika sholat bersama Nabi SAW kami mengatakan assalamu ala Allah semoga keselamatan bagi Allah min ibadihi dari hamba-hambanya assalamu ala pulan demikian pula keselamatan bagi si pulan dan si pulan faqala Nabi SAW la takulu salamu ala Allah jangan kalian mengucapkan assalamu ala Allah fa'inna Allah hu assalam karena sesungguhnya Allah itu assalam ya kaum muslimin rahimani warahimakum Allah jami'an kembali di dalam bab ini masih membicarakan tentang lafaz-lafaz yang mana itu bisa mengurangi bahkan bisa membatalkan ketahai dan seseorang seperti ucapan yang barusan kita sebutkan assalamu ala Allah keselamatan semoga tercurah kepada Allah makanya demikian itu lafaz yang tidak dibenarkan dahulu ya para sahabat sebelum diajarkan oleh Nabi SAW mereka sering mengucapkan galimat ini mengucapkan kalimat ini di dalam sholat lantas kemudian Nabi SAW membimbing mereka menghajarkan mereka kalimat yang benar assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh itulah yang benar keselamatan kepada Nabi bukan kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang yang maha tinggi yang maha kuat yang merupakan keselamatan itu sendiri assalam ya yang bebas dari aib kekurangan demikian pula perbuatannya tidak ada kezoliman tidak pantas kalimat tersebut disematkan ataupun nama tersebut disematkan untuk Allah dalam artian berdoa supaya Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan keselamatan kaum muslimin rahimani warahimakum Allah jami'an faedah yang dibawakan oleh syekh di dalam hadis ini yang pertama an-nahyu an-issalam ala Allah larangan untuk mengucapkan assalam ala Allah ya sebagaimana telah kita sebutkan karena Allah subhanahu wa ta'ala tentu tidak ya membutuhkan ya apa yang telah kita doakan tersebut justru manusia yang butuh berdoa memohon keselamatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah tidak ada yang bisa mengudorotkannya ya Allah maha kuat ya keselamatan bagi Allah itu merupakan ungkapan yang yang tidak benar kemudian yang berikutnya an-assalam min asma'ihi subhanahu bawasannya assalam itu sendiri merupakan bagian daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala assalam sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam zatnya ya tidak ada kekurangan tidak ada aib demikian pula sifatnya tidak ada kekurangan tidak ada aib ya demikian pula perbuatannya apa yang dilakukan untuk makhluknya itu tidak ada kezoliman dan kesalahan padanya ya kemudian yang berikutnya ta'limul jahil ya mengajarkan orang-orang yang tidak mengetahui hukum sebagaimana nabi kita subhanahu wa ta'ala assalam ketika mendapati sahabatnya terjatuh dalam kesalahan maka nabi mengajarkannya memberitahukan mana yang benar ya mana yang salah ya dikestau diberitahu sebab salahnya ya demikianlah hendaknya seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya sehari-hari ketika mendapati saudaranya terjerumus di dalam suatu kesalahan maka dia menasehatinya mengajarkannya sebatas kemampuannya karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyai kita sudahkah kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya mencegah manusia dari kemungkaran memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan seterusnya ya kemudian yang berikutnya qarnul hukmi bi'illatihi yang menyertakan suatu hukum dengan illahnya dalam artian ketika seseorang melarang sesuatu maka sebutkan kenapa itu dilarang apa sebabnya ya demikian pula di dalam hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang orang-orang untuk berdoa dalam artian memohon agar kiranya Allah mendapatkan keselamatan maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak demikian karena sesungguhnya Allah itu sendiri adalah assalam ya demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga ketauhidan yang ada di dalam dada kita masing-masing sampai kiranya kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang bisa kita sampaikan wa akhiru da'wah na'anilhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih